Jakarta, CNN Indonesia, anggota Komisi IDPR, Farhan, mengatakan bahwa Helmi Yahya diberhentikan dari Jabatan Direktur Utama Televisi Republik Indonesia, TVRI. Benar, besok Pak Helmi bikin konferensi pers, terkait kabar pemberhentian itu, kata Farhan melalui pesan singkat kepada Kantor Berita Antara. Antara dan CNN Indonesia.com sudah mencoba menghubungi Helmi, tapi belum ada tanggapan lebih lanjut. Namun sebelum kabar ini tersiar, media memang menerima undangan konferensi pers dari Helmi yang akan digelar pada Jumat 171. Menurut undangan, Helmi akan menyikapi perkembangan TVRI akhir-akhir ini. Lihat juga, mengkominfo sebut SK penonaktifan Helmi Yahya perlu diperbaiki kisruh ini bermula ketika beredar SK Dewan Pengawas LPP TVRI No. 3 tahun 2019 tertanggal 4 Desember 2019, lewat media sosial, pada awal Desember 2019. Dalam SK itu, tertulis Helmi dinonaktifkan sementara dari kursi Direktur Utama TVRI. Melalui SK tersebut, Dewan Pengawas juga menetapkan Supriyono yang sebelumnya menjabat Direktur Teknik LPP TVRI sebagai pelaksana tugas harian, PLT, dirut LPP TVRI. Surat keputusan tersebut tidak mencantumkan alasan penonaktifan Helmi sebagai dirut TVRI. Helmi pun menerbitkan surat yang menyatakan bahwa SK tersebut cacat hukum dan tidak berdasar. Lihat juga, pasang surut TVRI, dari TV pertama hingga kisruh Helmi Yahya Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Blade, menjelaskan bahwa tahapan pemberhentian direksi oleh Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Pemerintah, PP, No. 13 tahun 2005 tentang LPP TVRI. Dalam PP itu dijelaskan bahwa pemberhentian direksi harus bertahap seperti termaktub dalam Pasal 24. Setelah Dewan Pengawas menerbitkan SK pemberitahuan pemberhentian, direksi memiliki waktu satu bulan untuk membela diri, dalam hal ini sampai 3 Januari 2020. Jika alasan direksi diterima oleh Dewan Pengawas, maka pemberhentian direksi batal. Namun, jika alasan tidak diterima, maka direksi diberhentikan permanen. Lihat juga, dicopot, Helmi Yahya sebut SK Dewan Pengawas TVRI cacat hukum kemudian, bila Dewan Pengawas tidak mengambil sikap apapun dalam waktu dua bulan setelah pembelaan diri direksi, dalam hal ini 3 Maret 2020, maka pemberhentian batal. Farhan pun mengingatkan bahwa pemberhentian Helmi harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2005 Pasal 22-25. Dewan Pengawas TVRI harus bisa membuktikan bahwa pemberhentian sesuai Pasal 22-25 PP No. 13-2005 atau kalau tidak bisa membuktikan, maka bisa menimbulkan sengketa hukum, kata Farhan.